Pemirsa PT. Permodalan Nasional Madani berkolaborasi dengan karya digital madani menggelar pelatihan community leaders. Pelatihan itu melalui program pengembangan kapasitas usaha. Tujuannya memberikan keterampilan dan pengetahuan untuk mendorong Insan PNM mendukung UKM Indonesia naik kelas. PT. Permodalan Nasional Madani berkolaborasi dengan karya digital madani menggelar pelatihan community leaders. Pelatihan ini melalui program pengembangan kapasitas usaha membawa tema Insan PNM berkualitas, dukung UMKM Indonesia naik kelas. Diikuti 250 orang peserta, terdiri dari para pendamping nasabah PNM Mekar atau Kepala Unit Mekar, Senior Account Officer, dan Account Officer Wilayah Pematang Siantar. Yandri Maroli, pemimpin PNM Cabang Pematang Siantar mengatakan community leaders bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan dengan harapan ke depan community leaders bisa memimpin nasabah Godi kita sehingga naik kelas. PNM Siantar itu wilayahnya itu dari CLG sampai dengan di Labusir, berarti ada sekitar 7 kabupaten, 2 kota ya. Ini wilayahnya sangat besar, jadi dengan jumlah pendamping yang kurang lebih seribu orang ya, jadi kemudian nasabahnya ya sudah sekitar 340 ribu nasabah. Nah ini sesuatu hal yang menurut saya sih besar ya, besar, karena itu memang kita punya pendamping-pendamping ini perlu kita dampingi, kita bekali, hasilnya dia akan mendampingi nasabah kita kembali. PNM ini khususnya memang ditugaskan untuk bagaimana mencari nasabah-nasabah yang kalau dibilang notabernya itu tidak di biaya seberpaling, dan itu kita biayai, ya. Selain kita punya program makarni sangat luar biasa, ya, dia punya nasabah itu sampai di kampung-kampung sana, dan itu yang melayani ini adik-adik AO yang luar biasa, yang usia melihat, tapi mereka sudah bisa melayani para ibu-ibu sampai di kampung-kampung, yang mungkin, tadi saya bilang, di punya perbankan manapun tidak menjangkau, kami ada. Jadi, dan saat ini ada acara itu ya, community leader, nah ini salah satu acara juga kita untuk mempersiapkan AO-AO kita untuk bisa menjadi pendamping-pendamping yang andal, gitu kan, gitu. Dan juga saat ini ada pelatihan klasterisasi, ini tiga kegiatan kita didikan satu ya, ada community leader, kemudian klasterisasi warung, kemudian klasterisasi penjahit ya. Nah ini, inilah bentuk-bentuk pendampingan yang PNM lakukan, gitu. Jadi memang PNM ini dia punya peran itu bukan hanya biayai, tapi juga bagaimana dia mendampingi sepenuhnya sampai ini benar-benar bisa maju, gitu ya, kita bilang tempat rayaan lah, gitu ya, kayak gitu. Sementara itu Diki Pajrian, selaku Kepala Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha PT PNM, mengatakan, pelatihan community leaders menunjukkan komitmen PNM, memberikan pemberdayaan bagi nasabahnya di seluruh Indonesia. Pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, sehingga ke depan bisa mendampingi nasabah untuk go digital, sehingga pemberdayaan PNM dapat dilakukan secara lebih intensif dan masif. Untuk pelatihan ini, Pak, apa di setiap daerah juga akan dilakukan, Pak? Ya, jadi karena kita pengen memperkenalkan pemberdayaan digital, jadi setiap daerah juga memang harus dilakukan pelatihan. Karena kalau nggak ada pelatihannya, nanti kan kita belum bisa mempersiapkan kompetensi dari si awa-nya ini, yang nanti jadi pendamping digital yang kita bilang tadi sebagai komitator. Sistemnya roadshow, jadi ini udah kota yang ke, mungkin kota yang 19 atau 20 gitu ya, kita roadshow dari Jawa, Sumatera, Sulawesi juga, itu kita saat-saat setiap ada PNM cabang, itu kita adakan bentuk pelatihan komitator ini. Tugasnya adalah nanti hasilnya mereka-mereka semua menjadi komitator dan mulai mengembangkan pemberdayaan, membina nasabahnya ke dalam satu grup media sosial. Ya, asumsi kita sekarang saat ini sebutnya WhatsApp lah ya, kita nggak tahu besok mungkin ada media-media yang lain. Jadi dalam media itulah nanti interaksi pemberdayaan dilakukan, di mana nanti materi-materi kita kasih tujuannya cuma satu tadi, memastikan nasabah dipercepat lagi buat naik kelas. Pak, ini kan 2 tahun itu pencapaian Tandrogia yang belum dicapai itu 23 tahun ini, Pak? Kalau pencapaian PNM sendiri, saat ini nasabahnya udah 13,3 juta. Targetnya tahun ini kita tutup di 13,5 juta. Cuma taget jangka panjangnya, 2024 itu kita akan mengakuisisi, akan punya nasabah aktif 20 juta nasabah. Nah, jadi memang saat ini untuk mencapai 20 juta nasabah, kayaknya kita mesti mentransformasi prosesnya. Yang tadinya mungkin banyak yang tradisional, nanti pelan-pelan kita akan geser ke digital. Supaya tadi memastikan kita dapat 20 juta dan 20 juta nasabah itu terberdayakan supaya mereka bisa tumbuh secara berkelanjut. Jadi, PNM itu punya satu program yang fokus untuk pemberdayaan, namanya program pengembangan kapasitas usaha. Nah, tujuan itu adalah bagaimana caranya si PNM itu tidak hanya memastikan memberikan modal finansial saja, tapi ada modal intelektual juga dan ada modal sosial. Nah, modal intelektual itu diberikan melalui pelatihan-pelatihan dan pendampingan. Kita bilangnya pemberdayaan lah. Salah satu program pemberdayaannya adalah dengan melakukan training-training baik online maupun offline. Nah, yang saat ini dilakukan adalah pelatihan community leader untuk mendukung training-training yang online. Jadi, kita ke depannya mau membentuk satu agent-agent pemberdaya di bidang digital yang kita sebut dengan community leader. Di mana mereka dapat pelatihan supaya upgrade lagi kompetensinya sehingga bisa melakukan pendampingan nasabah dalam bidang digital. Nah, program-program pemberdayaan itu kita lakukan sebenarnya merupakan bentuk komitmennya PNM untuk bisa memastikan nasabah naik kelas. Kenapa kita mulai ke digital? Karena pengen mengakselerasi lagi nih, segeri dengan perkembangan zaman, supaya nasabah-nasabah yang tadinya mungkin belum mengenal digital, jadi mengenal digital lebih cepat lagi buat dia naik kelas. Hingga 2 Desember 2022, PNM dikatakan sudah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp155,35 triliun kepada nasabah PNM Mekar di seluruh Indonesia yang melayani UMK di 34 provinsi, 422 kabupaten kota, dan 5.640 kecamatan. Dari Pematang Siantar Sumatera Utara, Rudy melaporkan.